Salam Jumpa, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Renungan Harian dari Romo David Lemewu MGM. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Di setiap langkahku, kau menyertaiiku, ku berjalan di dalam terangmu. Jika aku gentar dan hilang jalanku, hanya kau, Ya Yesus, pertolonganku. Hanya kau, Ya Yesus, pertolonganku. Hanya kau, Ya Yesus, pertolonganku. Salam Sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dimanapun Anda berada, saya Romo David Lemewu dari Misneris Cinta Kasih Allah MGL. Senang sekali bisa membagikan Renungan pada hari dimana kita merayakan pembaptisan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis yang mengenal dirinya bahwa dia tidak layak untuk membuka tali kasut Tuhan Yesus sendiri. Tapi ada sesuatu yang sangat istimewa yang terjadi pada hari pembaptisan itu. Dimana Allah Tritunggal sungguh menunjukkan bagaimana mereka saling mengasihi, saling mencintai. Santo Agustinus mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus itu adalah yang dicintai, the beloved. Dan Bapak adalah yang mencintai, the lover. Maka Ruh Kudus adalah cintanya sendiri, the love. Jadi ada komunitas ya, dimana Allah Tritunggal itu sungguh sebuah aliran, sebuah cinta yang sempurna. Seorang ahli yang bernama Dr. Gary Chapman mengatakan dalam bukunya The Five Language of Love, Lima Bahasa Cinta, dikatakan bahwa kita manusia menggunakan lima bahasa dalam mencintai satu sama lain. Kita lihat ya, bahwa pertama kita bisa mencintai dengan memberikan pemberian, giving gifts. Seperti Natal dan Tahun Baru, kita saling memberikan kado Natal, hadiah Natal, ada parsel, buah-buah. Di belakang saya ini banyak sekali saya menerima tanda cinta kasih dari saudara-saudari yang mengiripkan saya. Ada parsel kado, ada buah, ada bingkisan, dan ada kue-kue kecil, kue besar juga ada, dan lain sebagainya. Jadi pertama kita menunjukkan cinta kita dengan memberikan pemberian, giving gifts. Kita juga bisa menunjukkan perhatian kita dengan sentuhan. Apalagi seorang anak kecil, banyak sekali ingin digendong dan harus memang digendong bahwa sentuhan dari orang tuanya, terutama dari ibunya, itu sangat berarti bagi seorang anak kecil. Dan mungkin juga bagi kita semua, kita masih membutuhkan banyak sentuhan. Sekarang dengan adanya pandemi, kita sangat menjaga diri dari menyentuh orang lain. Banyak orang yang kehausan, sentuhan dari kita manusia, sebuah pelukan. Saya sendiri mengalami merasakan bahwa kita sungguh haus akan sentuhan satu sama lain. Ada yang bilang free hug, pelukannya gratis. Tapi sekarang dengan pandemi ini kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa memberikan dan merasakan cinta dengan sentuhan itu? Ya, tapi ada cara lain juga. Dr. Gary Chapman mengatakan bahwa kita mencintai dengan memberikan sebuah pelayanan. Yang ketiga, acts of service. Kita saling melayani. Kita melakukan sesuatu bagi orang yang kita cintai. Kita melayani. Saya melayani dengan memberikan renungan. Sesuatu, an act of service. Sebuah pelayanan. Merayakan misa bagi kita semua. Kita juga bisa melayani dengan hal yang kecil. Kita membersihkan rumah kita. Kita melakukan sesuatu. Kita membawa kendaraan. Kita mencuci piring dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan pelayanan sebagai bentuk cinta kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, giving gifts memberikan pemberian. Yang kedua, memberikan sentuhan. Yang ketiga, memberikan pelayanan. Lalu yang keempat, kita juga bisa apa? Yang terakhir saya simpan dan ada hubungannya dengan hari raya pembaptisan ini. Jadi giving gifts. Giving gifts lalu apa tadi? Memberikan pelayanan tadi yang ketiga. Tapi sebelumnya memberikan sentuhan. Dan kita juga bisa memberikan quality time. Waktu yang berkualitas bagi orang yang kita kasihi. Kadang orang hanya perlu didengar. Memberikan satu jam untuk mendengarkan tanpa kita harus memberikan banyak nasihat. Kadang-kadang orang punya beban hidup yang bisa dibelah dua. Karena ada teman yang punya waktu untuk mendengarkan. Mendengarkan keluh kesah kita, beban hidup kita, problem kita. Atau hanya ada saja dan hadir di situ. Tuhan Yesus mengatakan, Tidak bisakah engkau berdoa bersamaku satu jam saja sebelum dia mengalami sakratul maut dan akhirnya disalib. Itu sebuah waktu yang berharga buat dia. Mungkin kita juga bisa mencintai Tuhan dan memberikan waktu satu jam untuk berdoa. Menghabiskan waktu hanya untuk Tuhan. Bagaimana juga untuk saudara-saudari kita. Giving quality time. Lalu yang terakhir adalah memberikan kata-kata afirmasi. Kata-kata yang membangun, yang menghidupkan. Nah, disini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mendengar suara Bapak yang mengatakan. Engkau lah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Tuhan Yesus sebagai manusia membutuhkan kata-kata yang mengafirmasi dia. Yang membangun dia, menguatkan dia. Kadang-kadang orang tua ya, saya sendiri sebagai pastor pembimbing di universitas banyak luka batin. Karena kata-kata orang tua kepada anak itu tidak membangun. Yang terulang-ulang dalam pikiran mereka adalah kadang-kadang saya tidak berguna. Kamu bodoh, kamu tidak berguna. Kamu jelek, kamu nakal. Kamu kurang ajar. Dan tidak ada afirmasi bahwa mengatakan seperti Tuhan Yesus dengar hari ini. Bahwa kamu sungguh aku kasihi. Kamu sungguh aku cintai. Kamu berkenan kepadaku. Kita perlu saling memberikan afirmasi kepada satu sama lain. Kami di kolokasi Cinta Kasih Allah, kami belajar melatih untuk memberikan afirmasi. Mulai dengan pada saat ulang tahun, kita mengatakan hal-hal yang positif, yang baik kepada saudara kita. Kita tinggalkan dulu segala kritik kita kepada saudara kita. Kita membuat sebuah peraturan. Sembilan afirmasi, hanya satu saja kritik. Bukan sembilan kritik, satu afirmasi. Kita mau saling membangun. Karena kata-kata sungguh membangun. Kita dengar sabda sudah ada sebelum dunia dibentuk. Kata-kata kita juga merupakan bagian dari sabda Tuhan. Kalau kita yang sudah dibaptis, kita dibaptis ini artinya kita sama-sama menjadi nabi yang memberikan kabar baik. Kita menjadi raja yang berkuasa dan memberikan pembebasan kepada orang. Dan kita menjadi imam yang berdoa, menjadi perantara bagi saudara-saudari kita dengan Tuhan. Kata-kata kita juga mau menjadi kata-kata yang mengafirmasikan saudara-saudari kita. Seperti Tuhan Yesus, kata-katanya selalu penuh dengan belas kasih. Kata-katanya menyembuhkan. Kata-katanya menguatkan. Kita mau juga memakai word of affirmation sebagai bentuk cinta kita kepada sesama seperti juga cinta Bapak yang ditunjukkan secara nyata pada hari pembaptisan Tuhan Yesus, anaknya yang ia kasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya teringat sewaktu saya masih dulu sebelum masih dalam awal-awal tahap dalam seminari. Waktu saya menerbitkan album lagu-lagu pertama, ada seorang pastor, Almarhum Father Peter Collins, yang waktu kita rilis albumnya itu, dia memberikan kata sambutan. Dan saya masih pegang, dia tulis dengan rapi di binder kata-kata afirmasi untuk saya dari beliau. Dan dia mengkonekkan itu dengan bagaimana Tuhan Yesus juga mendapatkan kata afirmasi dari Bapaknya. Dia adalah Bapak spiritual saya. Waktu itu, dan sungguh kata-kata yang afirmasi itu sangat berbuah banyak dan menguatkan saya, sehingga saya bisa mengarang lagu yang begitu banyak. Bukan karena kemampuan saya, tetapi karena roh kudus juga hadir, suara Bapak juga hadir dalam diri saya. Mari kita tingkatkan kata-kata afirmasi sebagai bentuk cinta kasih kita kepada sesama kita. Seperti Bapak juga yang memberikan cintanya dalam kata-kata yang mengafirmasi anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semoga dia dimuliakan. Kita semakin kecil seperti Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus semakin dimuliakan di dalam kata-kata, dalam tindakan cinta kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.